Banjir bandang yang terjadi pada saat musim hujan di Provinsi Baglan, Afganistan Utara telah menewaskan setidaknya 50 warga. Informasi yang dirilis Taliban menyampaikan banjir bandang terjadi pada hari Jumat di Provinsi Baglan. Sementara itu menurut Direktur Manajemen Bencana Baglan, Edayatullah Hamdar, banjir bandang ini telah menyebabkan rusaknya rumah warga dan infrastruktur di sejumlah wilayah provinsi tersebut. Salah satunya di Desa Syih Jalal di pusat kota Baglan yang hancur. Sebelumnya pada bulan April, banjir bandang juga menerjang Afganistan dan menyebabkan 70 orang warga tewas. Termasuk 2.000 rumah, 3 masjid, serta 4 sekolah rusak. Puluhan ribu warga lainnya perlu mendapat bantuan kemanusiaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!